Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih ada masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita, konten kreator di media sosial. Pak Jiddi, sebenarnya dengan adanya konten kreator di media sosial ini, apa sih dampak positif dan juga negatif bagi penggunanya dan juga penikmatnya sendiri? Jadi kita melihat hasil ya, hasil yang beredar di platform-platform sosial media itu ada tiga macam. Ada positif konten, ada negatif konten, dan education konten. Lebih dikembangkan oleh tergantung siapa uploadernya dan tujuan dia apa gitu. Jadi kalau yang beredar macam-macam itu, yang negatif-negatif itu, beberapa platform media memang memiliki kebijakan privasi. Terus dia juga memiliki aturan-aturan sendiri terhadap konten yang di-upload. Seperti kekerasan, terus banyak aturan-aturan yang mereka langsung ban, langsung di-ban, akun itu sudah tidak bisa apa-apa. Terus juga ada layanan pengaduan, kita bisa komplain terhadap komplain, konten yang di-upload itu juga bisa di-respon secara cepat. Tapi kadang-kadang banyak yang lolos melalui privat sosial media, seperti Whatsapp, seperti Telegram, seperti Twitter. Itu Twitter juga sering lolos sensor dan terlalu pulgar dia. Itu bagi orang dewasa sebenarnya bisa melihat dan memilah-milah mana yang bagus, mana yang tidak, langsung diambil kebijakan. Apakah ditinggalkan akun itu, dia tidak menjadi follower lagi, atau dia melakukan counter attack terhadap upload itu. Dia melaporkan bahwa ini tidak cocok, ini mengandung kekerasan. Yang bahaya ketika smartphone dipegang oleh anak-anak, itu yang sering lolos. Karena ada jeda waktu ketika upload dengan eksekusi dari aplikasi, itu ada jeda waktu sehingga bisa membuat anak-anak yang melihat negatif konten ini langsung terekam di kepalanya. Ini juga kita Indonesia cukup bangga lah kita banyak menciptakan para influencer dan para buzzer yang bisa menyerang, bisa menghabisi sebuah konten yang dianggap memang tidak sesuai. Dan kadang-kadang juga ini buzzer-buzzer negatif juga banyak. Bagaimana ketika seorang tokoh masyarakat meng-upload sebuah konten, itu disilet-silet sama lawan politik. Kalau secara konten, dihabisi. Terus ada juga yang sebenarnya negatif, tapi itu tidak terjangkau oleh masyarakat yang menerima-nerima saja. Contoh realnya sekarang, beredar, bagaimana orang membuat pohon kelapa berbuah mangga, itu kan aneh. Secara keilmuan sangat tidak masuk, dan orang oke, fine-fine aja dengan itu, dan banyak yang percaya, itu yang lolos. Kalau pornografi, porno aksi itu memang sudah langsung. Nah, untuk para konten kreator, dia ini punya target audien gitu. Bagaimana dia mendapatkan follower sebanyak-banyaknya, bagaimana dia disubscribe oleh pengguna social media sebanyak-banyaknya. Macam-macam cara, dan yang paling cepat, itu konten-konten negatif, bukan yang positif malah. Itu yang membuat apa, bahkan ada sekarang jual-beli subscriber, jual-beli follower, ada aplikasi alat untuk yang bisa menjangkau begitu banyak follower gitu. Dan itu berbahaya gitu, berbahaya bagi para konten kreator yang memang murni gitu. Tapi para pemasang iklan sekarang sudah pintar, dia punya follower 5 juta misalnya. Tapi ketika dia upload, itu responnya cuma 5-10 respon, dia nggak lihat. Walaupun seperti Mbak Intani punya 13 ribu follower, subscriber ya, follower. Nah, 13 ribu ini aktif dan real, orang lebih tertarik gitu, dan interaksinya lebih masuk. Itu yang positifnya, begitu. Iya, kadang-kadang nih kita tuh, kalau budaya Indonesia sekarang ya, yang negatif itu yang cepat trending ya. Kadang nggak yarang semua orang itu melakukan berbagai macam upaya nih, untuk trending topic tadi, biar FYP tadi ya katanya. Dengan entahkah itu hal-hal yang bersifat menyinggung, dan juga membahas hal-hal yang lagi hot trending nih yang sekarang. Tapi kalau dari Mbak Intan sendiri, yang waktu itu konten FYP yang mana? Kalau dulu, awal mulanya itu konten masak, aku yang masak empasi waktu umur anakku di usia 7 bulan, 7 bulan kalau nggak salah. Di situ aku pakai sound yang lagi trending ya Pak. Kan ada di sana, kita bisa lihat kan yang lagi happening apa di real, oh pakai sound yang itu. Nanti pakai yang itu, dan kemarin beberapa, eh maksudnya beberapa hari kemudian setelah aku upload gitu, oh udah rame gitu. Rame itu yang emak-emak gitu, ibu-ibu gini dong gitu. Ya makanya kan kita segala macam komen ya, itu baik yang buruk, yang suka atau yang nggak suka. Oh harusnya gini salah, ada yang benar. Nggak apa-apa, kita kan memulai gitu ya. Dijawab aja sebisa kita komen yang gitu ya, gitu sih Mbak Nes. Itu salah satu tantangannya Mbak ya, adanya head komen. Mungkin ada yang lain Mbak tau? Yang satu lagi, salah satunya yang lain mungkin, mager Mbak. Iya sih. Iya, mageran itu kan nggak bisa kita, itu ya mungkirin ya. Ada hari dimana ya, aduh males banget, cuman mikir harus konsisten tadi ya Mbak. Terus harus mikir, aduh bikin apa lagi nih gitu kan ya Mbak, ya harus upload apa lagi kayak gitu. Terus satu lagi ya, persaingan kan makin ketat ya. Nggak juga cuman aku aja, bagaimana kita bikin supaya konten kita itu FVP atau ibaratnya rame. Itu sih tantangannya karena bukan lagi di mencari followers atau viewers, aku mempertahankan lebih ke situ. Gimana aku tetap, baratnya eksis dan konten aku itu lebih, nggak larik lah gitu kayaknya pengikutnya Mbak Nes kayak gitu. Biasanya Mbak sendiri muncul ide-ide kreatifnya ketika kapan ya? Kalau aku, konten kreator lain lah pokoknya. Sebagai konten kreator itu pasti, itu pasti Mbak Nes. Kalau ide itu muncul kalau kita melihat konten bikinan orang lain. Iya, jadi ATM ya, amati, terimodifikasi. Iya, tapi nggak yang plek-ketip-plek kayak gitu. Makanya itu saya pernah lihat juga di seorang YouTuber yang mengatakan, kamu harus lihat apa yang orang bikin, bukan Mbak Arti kamu meniru. Kayak gitu ya, dalam latihan cara dia, gimana sih bikin font yang estetik. Oh gini bikin font yang bergerak, oh kayak gini ya ternyata bikin thumbnail yang 3 menit. Eh, 3 detik pertama ya Pak ya, 3 detik pertama harus bikin orang menarik ya gitu Mbak Nes. Kayak gitu sih, makanya aku bilang di awal tadi, bagaimana kita pengen belajar dan mencari tahu. Kan udah banyak di TikTok udah bisa cari, di Youtube juga udah bisa cari. Gimana cara untuk bikin sesuatu editing dan menghasilkan kualitas yang bagus. Sekarang itu kan tayangan udah banyak banget ya, kadang apalagi masyarakat awam tuh nggak bisa mencerna lagi di mana yang memang kontennya itu benar atau hoax nih. Kalau Bapak sendiri gimana sih Pak, cara kita mengetahui nih, sebenarnya ini konten-konten yang memang benar adanya atau ini sekedar hoax aja? Jadi kita melihat dengan pikiran yang konten itu benar atau tidak, positif, negatif, atau segala macam itu, melihat secara jernih aja, jangan secara emosional gitu. Kalau kita emosional, apa yang ditembakkan ke sosial media itu pasti benar. Dan kadang-kadang ada tujuan-tujuan tertentu untuk menghasilkan orang, untuk menyerang orang, untuk menjustifikasi orang. Apalagi tahun politik ya Pak. Tahun politik gitu. Nah, tapi banyak juga dari para pengguna sosial media ini ketika informasi itu masuk, ketika dia lihat kontennya itu, dia langsung sharing, dia sebar kemana-mana gitu. Itu yang berbahaya sebenarnya. Ketika ini belum dilakukan cek fakta kalau istilah kami. Cek dulu faktanya. Jadi harus melihat konten pendamping. Kalau di Google itu kan banyak layanan tool-tool untuk melakukan cek fakta itu sudah dibuat. Seperti foto ini apakah benar atau tidak, itu bisa diurai pakai Google Image segala macam. Terus pembuktian, terus video editing. Itu sering macam-macam caranya menempel-nempelkan kalau dia ingin menaikkan image dia, public figure. Terbaru ini Baim Wongnya. Baim Wong dia ditempel oleh seorang perempuan yang dia nggak kenal. Dan itu di-upload. Dia sendiri langsung klarifikasi melalui sosial media. Ini editingnya kejam. Sangat halus gitu. Sampai nggak ketebak lagi. Kalau itu tuh sebenarnya di-edit gitu kan. Di-editing. Gitu. Jadi ya kita sharing dulu sebelum kita sharing. Cek dulu faktanya. Apakah benar atau tidak. Apakah ini real atau tidak. Seperti tadi. Orang percaya ketika buah pohon mangga berbuah anggur. Pohon kelapa berbuah mangga. Ini sangat bahaya. Dan itu dilakukan oleh masyarakat kita. Dicoba gitu. Padahal di bawahnya komentarnya dia nggak baca. Intinya adalah cek dulu nih. Apakah memang media tersebut dari institusi yang resmi mungkin ya. Atau bukan. Begitu ya Bapak. Saring dulu sebelum sharing. Baik, Bapak. Bapak, bisa kami akan kembali setelah jadah berikut ini. Tetap bersama kami. Di berikut ini.